Ya, balik lagi pemirsa di PTV Show, tempatnya ngobrol sering tapi gak bikin boring, ya cuma di podcast TV Show. Dan pemirsa kita masih ingin bahas tentang perempuan ataupun aktivis perempuan lingkungan hidup kelas dunia. Wah, luar biasa banget nih. Ternyata tadi setelah ngobrol di dua segmen awal, aku mulai ngerti kenapa kemudian orang-orang mulai mudah dan sangat cepat bisa mencintai lingkungan. Karena ternyata kalau kita bisa benar-benar mencintai lingkungan, menjaga lingkungan, hal tersebut bisa langsung kita rasakan manfaatnya. Dan tentunya apa yang udah kita jaga bisa kita langsung rasakan juga dampak baiknya untuk diri kita, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Aceh pada masa itu. Nah, pemirsa ini menjadi menarik lagi, ternyata kalau bicara tentang lingkungan memang peran kita ini sangat dibutuhkan. Nah, aku mau kasih tau, lima pulau yang paling deforestasi di Indonesia. Ya, kita lihat. Anggepan Mbak Nana terkait dengan kondisi pulau-pulau yang demikian? Itu sangat memprihatinkan ya tentunya. Maksudnya kita tuh Indonesia adalah salah satu negara rainforest atau hutan hujan tropis di dunia. Jadi kebetulan saat ini saya juga tengah bergabung dalam inisiatif baru yang baru saja dikeluarkan tahun 2017 lalu di Norwegia. Itu juga inisiatif internasional namanya Interfaith Rain Forest Initiative. Jadi lintas agama untuk melindungi hutan hujan tropis di dunia. Nah, di mana aja itu ada lima negara? Salah satunya Indonesia. Jadi ada Kolombia, Peru, Brazil, dan Republik Kongo, dan Indonesia. Jadi lima negara ini, hutannya, hutan hujan tropisnya ketika digabung itu meliputi 70% hutan hujan tropis di dunia. Jadi sangat signifikan ya. Nah, itu juga yang ingin saya tanamkan kita sebagai orang Indonesia. Kita harus cinta sama hutan kita. Saya sendiri tadi kan Mbak Irma tanya kan kenapa saya kok bisa cinta dengan lingkungan. Nah, saya tuh sebenarnya lahirnya di Jambi. Dan waktu itu tuh masih banyak hutan ya. Jadi, selalu tuh orang tua saya cerita tentang bagaimana di hutan. Papa saya sering cerita tentang ketemu harimau di hutan. Terus om saya panggil saya dulu budak kubu ya, anak kubu. Jadi maksudnya supaya ingat bahwa saya tuh lahir di Jambi. Kan ada masyarakat kubu ya di sana. Nah, lalu saya lihat ketika saya di rumah, mama saya itu memang cinta banget dengan tanaman. Jadi rumah kita tuh selalu hijau gitu semuanya tanaman dan sangat cinta banget sama tanaman. Tapi saya tuh selalu mengambil itu kayak take it for granted. Ya, ya begitulah gitu ya. Namanya juga orang tua saya, so what? Maksudnya gak terlalu dipikirin. Terus, papa saya, beliau suka membangun rumah. Nah, kalau bangun rumah itu kayak di rumah kami misalnya di Jakarta, itu di belakang, di halaman belakang, itu di bawah. Di bawah taman itu ada sumur resapan. Dulu saya tanya ke papa saya, ini waktu masih belum jaman sumur resapan ya. Beliau udah bikin sumur resapan. Terus saya tanya, kenapa buat sumur resapan? Oh, itu karena kan biar semua air hujan turun lagi ke bumi biar meresap. Supaya generasi ke depan gak kekurangan air. Gitu, gitu. Nah, saya tuh... Ada jawaban di saat artinya belum marak ya untuk membuat sumur resapan saat itu. Dan saya gak... Ya, saya juga gak tahu akan jadi aktivis lingkungan dulu. Terus juga tentang hutan. Jadi, dulu saya kan kuliah di Amerika S1 dan S2. Nah, waktu saya S1 itu ada pelajaran pidato. Nah, pidatonya itu salah satunya bagaimana kita bisa mempromosikan sesuatu. Nah, saya cari-cari apa ya isunya. Terus, saya ketemu tentang Amazon. Ya, itu tadi deforestasi di hutan Amazon. Terus, saya baca. Terus, kan saya harus buat pidato. Saya jadi shock. Ya, jadi shock sendiri. Karena saya lihat loh, hutan Amazon itu rusak, hancur-hancuran di babat. Gimana hutan Indonesia? Karena saya ingat waktu kecil pernah jalan darat dari Jambi ke Bukit Tinggi. Itu lewat hutan-hutan. Terus, saya lihat tuh monyet-monyet pada loncat-loncat di pohon-pohon gitu. Terus, banyak. Tapi, kalau di deforestasi bagaimana kemudian kondisi itu gitu ya? Nah, itu yang membuat saya shock waktu itu loh. Gimana kalau di Amazon begini? Gimana Indonesia? Itu tuh ada rasa ketakutan ya waktu itu, kekhawatiran. Walaupun saya gak tahu gitu. Suatu hari nanti saya akan menjadi aktivis lingkungan hidup. Di luar agenda begitu sebenarnya ya. Tidak di desain demikian sebenarnya. Tapi itu mungkin udah takdir Allah ya. Jadi, di jalannya tuh ada, kalau saya lihat ke belakang loh, sebenarnya ada tanda-tandanya. Cuma mungkin kita kan manusia biasanya gak mengetahui. Nanti kalau udah terjadi baru kita berpikir. Dulu tuh memang saya mulai peduli gitu, walaupun saya belum sadar kepeduliannya. Jadi, awalnya sebenarnya ini tanpa disengaja juga sebenarnya lingkungan dari Mbak Nana sendiri sudah sangat mencintai lingkungan hidup ya. Bahkan tadi kalau sampai dikatakan, kalau ibu suka tumbuh-tumbuhan, rasanya gak aneh gitu ya. Ya udah aktivitas ibu-ibu gitu kan. Supaya mungkin ada aktivitas di sore hari gitu kan. Terus ada, tapi ada ayah yang kemudian memikirkan saat membangun rumah itu ada sumur resapan. Padahal di masa itu mungkin jauh sebelum hari ini pasti juga belum terbayangkan untuk apa fungsinya gitu. Yang mana aku pikir memang lingkungan itu sangat membentuk diri kita ternyata. Dan Mbak Nana sendiri membuktikan bahwa meskipun saat itu pada background pendidikan yang diluar dari taruhlah kecintaan terhadap lingkungan, tapi pada momen-momen tertentu justru memilih judul tentang lingkungan. Dan nama-nama saja kita memikirkan begitu ya. Bagaimana nasib. Nah, sebenarnya kalau salah satu peristiwa yang paling menggugah Mbak Nana sendiri terkait dengan lingkungan itu, ada gak kisah apa yang paling Mbak Nana suka dalam aktivitas ketika menjadi seorang aktivitas lingkungan hidup? Ya, jadi saya tuh banyak akhirnya banyak menggali dari kajian-kajian Islam. Apa sih sebenarnya, karena saya jadi penasaran. Kenapa kita gak pernah ditekankan ya bahwa menjaga lingkungan itu bagian dari ibadah kita. Tapi kan dari kecil saya sering dengar tentang ayat-ayat kaunia, ayat-ayat kaulia, bahwa ayat itu bukan hanya di Quran, tapi juga tanda-tanda kebesaran Allah di alam. Nah, itu tapi kita bagaimana prakteknya gitu. Kita tahu sih teorinya gitu ya, ayat-ayat yang tertulis. Tapi tidak pernah ada pemaksaan untuk melakukan hal-hal nyata begitu ya. Ya, jadi bagaimana terus saya juga berpikir gini, loh kalau misalnya ada satu orang bilang, oh saya mau hapus satu ayat di Quran, wah pasti dunia gempar, pasti dunia gempar kan, maksudnya wah protes pasti di mana-mana. Tapi kok kita lihat gitu ya, kalau kita lihat saat ini apalagi dari dampak perubahan iklim, itu banyak spesies-spesies yang punah, yang menjadi punah. Nah, spesies-spesies itu, jadi semua keragaman ayat ini, itu kan adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, kenapa kita nggak ada protes dan kehebohan kita bahwa, wah itu satu ayat Allah terhapus di buka bumi. Itu nggak tergerak ke situ. Nah, itu yang sedang saya coba sekarang, bagaimana kita bisa menanamkan rasa ini gitu. Rasa bahwa itu adalah ayat. Kepedulian bahwa itu adalah ayat Allah. Jadi, ayat yang kita baca di Quran dan kita baca juga di alam. Jadi, sama kita jaga keduanya. Jadi, itu yang... Padahal seolah kita menjaga alam ini, otomatis kita juga menjaga kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang. Betul. Iya, kan? Bagaimana kita memberikan manfaat pastinya, kan? Iya, dan juga pasti manfaatnya itu sangat positif, kan? Betul. Seperti tadi orang langsung, pokoknya begitu kita menjaga alam, kita akan merasakan manfaatnya. Karena alam semua orang, ya, dia nggak peduli agamanya apa, sukunya apa, bangsa apa, mereka semuanya pasti pengen air bersih, udara bersih, makanan yang sehat, dan masa depan yang cerah untuk anak cucu, cicitnya, dan generasi selanjutnya, kan? Itu sama, kan, semua orang. Nah, untuk bisa kita mendapatkan itu semua, berarti alam kita juga harus mendukung itu. Air bersih, udara bersih, lingkungan yang bagus, jadi tanah kita bagus, bisa bercocok tanam, gitu. Nah, itu, jadi semuanya ada kaitannya ketika kita melihat itu. Itu adalah warisan termahal yang bisa kita wariskan kepada generasi kita yang akan datang, ya. Oke, Mbak Nana, ini jadi penasaran lagi, aku mau tahu juga nih, aktivitas Mbak Nana selama menjadi seorang aktivis lingkungan hidup, mungkin ada beberapa hal yang sebelumnya tidak dilakukan, sekarang dilakukan, atau aktivitas lainnya, dan bagaimana kemudian keluarga Mbak Nana sendiri men-support kegiatan ini, karena kan pasti banyak juga nih keunjungan-keunjungan ke wilayah-wilayah, ataupun lingkungan-lingkungan yang mungkin terdampak bencana, dan lain sebagainya. Dijawab nanti ya, kita akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda berikut, kita kembali di PTV Show. Sampai jumpa di video selanjutnya.